Balik lagi di Movie Freak Kalo misalkan tadi, apa namanya Lion King kak Kalo yang ini gimana ya? Susah ya suara Suara motor geter Kayak bajahi Masih pandang gue Adam sama Loki nih ngobrol soal film-film-film Tadi udah ya The Lion King dengan segala magic of visualnya Buat smart viewers nih Yang masih bingung ngapain sih nonton film apa? Film remake padahal masih animasi Lu tonton deh Lu baca lebih banyak Lu nonton lebih banyak Jadi khazanah lu tuh lebih terbuka Khazanah Untuk film yang satu ini sebenernya lebih ke ini ya Masih dari Animal Kingdom juga Masih dari Animal Kingdom tapi ga pake VR ya Ini pake orang beneran Jadi ada film apa? Crow Merangkak Apa tuh yang merangkak tuh? Nah itu dia lu coba deh Apa namanya? Tebak-tebak Binatang apa yang merangkakan? Kura-kura Kura-kura merangkak ya? Merangkakan deh Oh iya apa? Merangkak Tapi kalo misalkan Kadal Kadal Ayo reptil-reptil apalagi tuh Tapi kalo disini jauh lebih ganas daripada 2 makhluk itu Ini purba ya Wih purba? Gak sih sebenernya Aligator Aligator adalah Dinosaurus tertua Oh baiklah bapak bumbu Dinosaurus yang masih hidup Sampai sekarang Nah sutradaranya siapa? Alexander 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 the Great Alexander Alexander siapa ya? Alexander doang namanya Alexander aja Alexander doang Kau doang Udah lah Top deal case nya Kaya Asko Delario Barry Pepper Dan Ross Anderson Nah kita liat dulu yuk trailernya seperti apa Ini dia Crow Sudradaranya Alexander aja Iya bukan Alexander doang namanya Itu emang Alexander aja Kesalahan teknis betul ya Itu dia Loh ini harus kenalan dulu Amaligator ya gitu ya Jangan dong kok Amaligator ya gue Biar gereget gitu Tapi tadi ada Dan similar moviesnya Crow ini Ada beberapa yang belum kita kasih tau Jaws Lake Placid Piranha Banyak sih sebenernya Teror dari binatang Bos ya Teror dari binatang Bos Betul Terus juga sinopsisnya ini ada Sepasang ayah anak Terjebak di dalam sebuah rumah Karena bencana banjir Eh banjir banjir Sedengkul gak sih banjir Jakarta kali ya Gak mungkin sedengkul sih Gak mungkin sedengkul Kalau disini sedengkul Iya Di sana banjirnya serumah Serumah Tapi kan banjir Tapi kan banjir tuh Iya Nah mereka tuh ternyata gak sendiri ya Iya Gak berdua doang ya Iya Ada temen gak diundang gitu Waduh Jelangkung apa Iya Aduh Gue juga geli Bayanginnya serem ya sebenernya Iya Iya Kita gak mau kasih tau Siapa yang diundang Dan apakah Ramean apa enggak Kita gak tau Dia mau ramen apa enggak Iya Siapa tau kan mau Biasanya ngajak temen Nah loh Biasanya kalau misalkan Hewan-hewan kayak begini Ke bawah arus Ke bawah arus Ke bawah arus Betelor Ah iya Iya Betul banget Biasanya sih begitu Biasanya Bukan lagu ya Jadi Kita mau ngebahas sedikit dulu Soal Naratif dan sinematik filmnya Untuk naratif sendiri Kroll itu Dia punya premis yang lazim sebenernya Ada di film bencana ya Ada sebuah Apa namanya Bencana alam Tragedi Dalam skala yang besar Itu sebenernya udah banyak terjadi Dan di Kroll ini Mereka menggunakan Hal tersebut Untuk Menjadi entrance Atau turning point Oh jadi Bencana jadi turning point Turning point Ya kalau misalkan gak ada bencana Gak mungkin ada Gak mungkin ada itu kan Iya gak mungkin ada ceritanya ya Iya lah gimana dah Biasanya Gak mungkin ada ini Kayak di film Jauh like Placid Biasanya turning point adalah Yang satu mancing Yang satu camping Di tanah Mungkin itu salah satu keunggulan dari film ini ya Mereka Menggunakan Bencana Jadi Biar beda Biar agak sedikit beda gitu ya Dan Di sisi lain juga Kalau ngomongin soal Crawl 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 Crawlnya juga dapat dikaitkan sebagai film thriller juga Betul Betul Jelas di trailernya lu udah lihat kan Memberikan rasa ketegangan Dan Juga teror 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 Tapi dari sesuatu yang jelas wujudnya Nah ini yang suka jadi salah kaprah nih Buat temen-temen smart viewers antara thriller dan horror Horor Horor itu terornya diberikan oleh Makhluk Makhluk Takasatmata Takasatmata Tapi kalau thriller Diberikan oleh makhluk yang wujudnya Nyata Betul That's why Kalau misalkan waktu itu kita Nge-review si Siapa tuh namanya yang Pembunuh-pembunuh bedala dingin bertopeng Itu lebih masuknya ke thriller sebenernya Siapa itu? The Devil The Cop Bukan Halloween Oh Halloween Itu Nah ini sama juga Karena thrillernya dari Aligator Gitu Kasih tau Gitu Kan di trailernya Terus juga di crawl Menurut gue cukup relate sama Keberadaan Di US sendiri Karena negara bagian di Amerika Banyak yang suka kena Badai Rentan badai Rentan badai Biasanya sih Negara bagian Mana ya Lupa gue Ponorogo Ponosobo Purwodadi Purwodadi Boyolali Klaten Biasanya dari situ tuh Banyak rawa-rawa yang masih Ada Aligator Nah itu dia Terus untuk review sinematiknya Ini Mereka memunculkan sosok Aligatornya Cukup Meyakinkan Intimidating Terus juga huge In scale ya Tapi Ada kalanya dimana beberapa scene Itu CG-nya Apa CG-nya Itu kerasa kasar Di adegan-adegan tersebut Masih mirip kayak Like Placid ya CG-nya kan lucu juga Tapi disini kan Ambience-nya lebih dark Iya Dan gitu sih Apa Ada satu Aligator yang gede Luar biasa Masif Intimate Luar biasa Keren gak apa Bukan Fata Morgana ya Kalo kata hit and run Kayak gitu Nah skornya Kalo skor Skornya disini Gue kasih ini Filmnya seru sih Ya 7,3 lah Seru lah buat nonton gitu Kalo gue ini siapa film ini Teror Gingetin like Placid kan Iya Kalo lu nonton like Placid Dulu bocah gue nonton itu Emang movie freak banget nih orang Waduh ck gitu juga bro Terus Skornya sama lah mirip-mirip 7 7 pas 7 pas gue Fun lah ya Buat ditonton bareng temen-temen Apalagi disini ada Aligatornya Daripada lu ketemu buaya darat Hmm Mendingan buaya disini Iya Iya Nonton abis itu masih selamat Kalo dari studio masih hidup Itu Tadi review kita buat Crawl Abis ini kita bakal balik lagi So jangan kemana-mana Tetap di movie freak Bang